Halo-halo-halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Penuh penyesalan, Mark Klaw klarifikasi aksi tak terpujinya. Gelandang Persip Bandung, Mark Klaw mengklarifikasi aksinya melempar botol ke supporter Persi Solo. Dalam video yang beredar di media sosial, Klaw terlihat melempar botol ke arah supporter Persi Solo Pasca Laga. Memang ada sejumlah teriakan dari penonton dengan memanggil-manggil nama Mark Klaw. Botol yang dilempar Mark Klaw tidak mengenai supporter, justru mengenai steward yang bertugas menenangkan para supporter. Atas aksi ini, Mark Klaw pun memberi klarifikasi pada Rabu 9 Agustus. Melalui akun media sosialnya, Trek, Klaw mengaku gagal mengendalikan emosi ketika Persip Bandung kalah 1-2 dari Persi Solo. Kita semua adalah manusia, dan sebagai manusia, kita terikat untuk mengalami emosi. Tantangannya terletak pada mengelola emosi ini, mengendalikannya setiap saat, dan tidak membiarkannya menguasai kita. Saya mengerti bahwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan saya mengakui bahwa saya gagal dalam aspek ini kemarin. Sangat penting bahwa kita semua melakukan upaya sadar untuk fokus pada hal ini, baik sebagai pemain maupun sebagai pendukung tim. Tulis Klaw Gelandang kelahiran Belanda itu mengaku bakal bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi yang tidak benar itu. Mark Klaw juga mengaku menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang. Saya bertanggung jawab penuh karena tidak menetapkan standar yang benar. Meskipun ini bukan cerminan dari siapa saya sebagai individu. Saya memahami bahwa rasa frustrasi yang berasal dari kekalahan dan keputusan yang tidak adil dalam permainan terkadang dapat menyebabkan kemarahan dan kurangnya komitmen. Namun, saya berkomitmen untuk memperbaiki perilaku ini dan memastikan bahwa hal itu tidak menjadi alasan untuk tindakan apapun di masa mendatang. Saya sangat menyesal atas kekecewaan, frustrasi, atau ketidaknyamanan yang mungkin disebabkan oleh tindakan saya terhadap Anda dan orang lain. Tambahnya, Langkah Gila Bojan Hodak Jelang Laga Persib versus Baritoputra Misi bangkit langsung diburu Persib usai ditumbangkan persis di pekan ke-7. Bojan Hodak mengatakan penting bagi timnya untuk bisa cepat balik ke jalur kemenangan saat menjamu Baritoputra. Diakui olehnya bahwa bukan perkara mudah untuk menang terlebih Baritoputra sedang dalam penampilan bagus. Empat kemenangan sudah didapat dari tujuh laga di musim ini dan sementara berada di posisi kedua klasemen sementara. Namun menjadi sebuah keharusan untuk meraih tiga poin dalam laga kandang. Apalagi di musim ini, Persib punya catatan buruk yaitu belum pernah menang ketika tampil sebagai tuan rumah. Dari tiga laga yang dilakoni oleh Ciro Alves dan kawan-kawan, semua berakhir imbang. Saya rasa ini akan kembali menjadi laga yang berat, tetapi kami nanti akan bermain di kandang. Yang mana ketika bermain di kandang, maka kami harus membidik kemenangan. Ujar sang pelatih kepada awak media. Bojan Hodak menegaskan bahwa penting untuk pasukannya kembali bersatu dan mengevaluasi kinerja usai menelan kekalahan. Mereka harus kompak untuk bisa membawa tim bangkit dari situasi sulit dan keluar dari zona merah. Masih ada waktu bagi sang pelatih untuk memantau anak asuhnya dari segi kesiapan. Persib juga sudah kembali bisa diperkuat Alberto Rodriguez dan Nick Kuipers pada laga berikutnya. Namun mereka masih akan dilihat dulu kondisinya selama agenda latihan. Jadi kami harus bersatu kembali, membenahi kesalahan yang dilakukan hari ini dan kami akan lihat bagaimana kondisi pemain yang kembali bisa bermain, apakah mereka bugar atau tidak. Saya akan memeriksa beberapa pemain dan mencoba memenangkan pertandingan. Pungkas Bojan Hodak